Ada rumor mobil yang ada di KM50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Juswa. Dan misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Juswa. CCTV rusak tapi gak ada jelasan, lokasi didilangkan sekarang saya kemarin udah di Beko semuanya. Ini semuanya penghilangan ala bukti saya kira ini sesuatu yang berterangan dengan kata cara penanganan kasus keguguh kepolisian. Mungkin dengan auditogram ini kita masih bisa melihat benang merah dari esat gasus ini dengan peristiwa di kilometer 50 itu. Kenapa itu wajib saja yang keperhatikan, eh yang kemarin itu KM50 itu bajet aja, jangan-jangan sama lagi. Kasian pak ulama-ulama pernah nanya, ini satu aja dibutuhi yang enam, dicuaiki aja. Sama gak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya amper sama, gaya gak tembak-tembak di CCTV di ilang-ilang. Sama. Sama.